Intro kamu setiap punya dunia itu merasa nyaman dengan dunia itu sehingga kalau dunia itu tidak ada kamu tersiksa itu ya repot kalau di mana waktu itu orang suka itu itu duit saya mau punya semua orang suka tidak nanti tabungan 1 juta orang kita tidak nyaman akhirnya kita nyamannya dengan materi jadi ada macam-macam jadi apa-apa sama akhir tapi kita tetap belajar secara ilmu kenapa kita belajar secara ilmu kalau di Jakarta itu nyaman-nyaman sebabnya tidak terlantar itu turun ke masjid saya itu tidak kalau tidak di hubungan WA dengan Jakarta orang nyaman mereka ingin nyaman di Jakarta kalau kita kancangnya ada ada yang seperti ini ruwet jadi Rapsamba yang nunggu kalau kecelokan orang halim termasuk Taka kalau tidak dihubungi orang setempat itu juga biasa di terminal Surabaya di bisyirah di sana kalau ada pengirahan ketemu saya sudah ribet ketemu dagang kalau ada pengirahan kemudian mati saya sudah ribet di sini saya sudah pulak balik saya sudah pulak balik karena saya tidak bisa di manajemen saya sudah ribet sejak menit jadi jadi saya umurnya mulai digawai dan kiamat itu dinis batna akhirat yang saya menghitung itu mulai pertama dunia digawai dan kiamat itu dinis batna selama akhirat itu umurnya umurnya puluh tahun yang diharapkan diterima orang mempercayai tapi kalau tadi kalau kamu tidak suka dicucup orang tidak suka dihormati itu juga buruk juga kalau berlebihan karena kamu tidak ingin umat punya adab punya etika kalau kamu ingin umat punya etika juga berlebihan karena jangan-jangan itu nafsu kamu ingin dihormati tidak gampang melolah itu semua saya juga gak suka orang sufi yang berlebihan, gak suka dihormati gak disahacalami template, gak suka di khawatirnya nanti mendidik umat tidak punya etika, tidak punya aturan tahu hak-haknya guru tapi kalau kamu itu berharap itu berlebihan jangan-jangan karena nafsu kamu yang ingin dihormati maka kita harus seimbang, kita juga suka umat itu sopan, karena itu menjadi umat berperadaban, kalau berperadaban maka lebih mudah menjaga Islam tapi kalau kamu itu kamu manfaatkan sebagai bagian jatah nafsu kamu itu itu pasti kamu disalahkan Allah juga karena tradisi umat menghormati, kamu manaj supaya menguntungkan diri kamu, itu nafsu makanya itu ngelola itu gak tapi kalau kamu suka, oh gak senang dihormati orang, kemudian orang gak punya etika, itu juga disalahkan Allah, karena menciptakan umat tanpa apa etika, ya sudah makanya itu hebatnya Nabi Nabi itu kadang dihormati Nabi dhukuh, tapi kadang ada orang yang gak hormat ya dhukuh, karena gak gak masyur kan Nabi, kalau beliau liwat sohabat berdiri, beliau ngerti kan kamu jangan memperlakukan saya kayak raja-raja aja biasa saja, gak usah berlebihan tapi ketika ada orang yang gak punya etika Nabi juga dhukuh karena Nabi dihutus, liutam mimah, makarimal akhlak, tapi semua itu gak ada gak ada nafsu itu hebatnya Nabi Muhammad SAW semua itu ditata sekarang ini, kita di santri medit itu ya rasa mergul itu didian yang gak tapi misalnya, kalau berharap santri kulomo dengan makna ngekei kue, itu ya babnya ditomak kenapa babnya ditomak tapi kalau membiarkan santri medit, kamu gak tarbiah, medit adalah sifat yang dibenci Rasulullah, dan kamu membiarkan orang itu medit ya itu kalau kita harus punya tadi ilmu lagi-lagi yang bisa mengelola itu semua apa, alamu